Halo semuanya, buat temen-temen nih yang klik video ini, kalian ada yang setuju gak sih kalau misalkan hape yang harganya itu di bawah 2 jutaan, kayak gak ada atau mungkin hanya beberapa yang balance sama 2 hal ini. Yang pertama performa, yang kedua kamera. Nah, tapi sayangnya tidak terjadi dengan hape yang satu ini. Inilah dia, XZ2 Preman. Aku gak bakal ngomongin as a fanboynya Sony, tapi aku bakal ceritain beberapa hari. Selama pake XZ2 Preman ini, di bagian gaming sama kameranya. Let's go! Nah, buat temen-temen nih mungkin yang belum tau, kenapa ya kok si hape Sony ini bisa murah gitu, padahal kameranya oke, gamingnya juga kenceng-kenceng aja gitu. Pertama temen-temen, hape yang dibahas di video ini, hape Sonynya itu bukan unit baru atau bukannya grass gitu, melainkan yang second atau yang bekasnya. Yang kedua, hape Sony XZ2 Premium yang dibahas di video ini adalah hape mahal dulunya. Hape ini pertama diumumkan harganya itu 14 juta loh temen-temen. Tahun 2018, bulan April itu pertama diumumkannya, which is makin kesini makin kesini hapenya makin murah dong. Tapi sayangnya udah gak ada lagi yang namanya unit baru, karena harusnya udah discontinue atau ya intinya udah gak ada lagi lah unit barunya. Terus kalau temen-temen mau beli hape ini, bisa banget kok kayak cari-cari di Facebook, di grup hape Sony, atau mungkin cari di online shop, e-commerce, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Tapi nih ya temen-temen setahu aku, hape Sony yang dijual kayak di e-commerce, e-commerce gitu, kayak pasti adalah main rekondisi-rekondisi kayak gituan. Baterainya yang diganti, LCD-nya yang diganti, biar kelihatan like new, biar kelihatan lebih menarik lagi, pasti adalah. Dan ya itulah alasannya kenapa bisa murah menurut aku pribadi. Temen-temen mau beli atau enggak, itu terserah sih, aku gak ada rugi atau enggaknya juga. Cuma aku disini mau sharing aja setelah beberapa hari pake XZ2 Premium di bagian kamera sama performa gamingnya. Kalau ngomongin kamera, jujur aku gak terlalu tau atau kayak gak jago-jago banget. Ini kurang lebih sampel fotonya. Saya cuma bisa bilang kamera hape ini tergolong bagus, warna yang dihasilkan hampir mirip dengan asli, gak oversaturasi, atau mungkin simpelnya menurut aku lebih kayak natural gitu. Kamera hapenya ini, jujur banget sih. Kayak misal jerawat plek hitam di wajah kita, simpelnya kayak detail kecil gitu, itu masih bisa ketangkep. Untuk foto low light, pas aku ambil foto ini, bingung banget serius temen-temen. Apa yang harus dipotonya, harus foto apa, biar bisa mewakili kalian yang mau beli hape ini buat foto low light. Karena aku dari dulu itu termasuk ke orang yang jarang banget hitung-hitungan kamera sebelum mau beli hape apapun itu. Tapi menurut aku, foto low light dengan hape ini, temen-temen tinggal pinter-pinter mainin mode manualnya aja sih, karena gak ada night mode atau mode malamnya. Dasarnya aku beli hape ini buat bikin video aja. Karena Sony Z5 Compact, kalau mau buat video di rumah, pas ditambah lampu atau lighting, rata-rata selalu berkedip atau lebih dikenal dengan istilah pelikar. Untungnya di Sony XZ2 Premium ini, gak ya, amang. Rekam video kamera depan atau belakangnya, ada disematkan semacam stabilizernya juga. Tapi nanti si gambarnya bakal kepotong atau kekrop pas kita pake stabilizernya ini. Hasil video dari hape ini, aku suka-suka aja sih, gak burik-burik banget. Mungkin udah standar lah ya, untuk youtuber pemula kayak aku ini. Intinya, kalau temen-temen mau manfaatin hape ini untuk foto atau videografi, menurut aku tinggal asas skillnya aja sih. Mainin mode manual, pencahayaan, komposisi, dan lain-lain. Nah, kayak gitu aja untuk kameranya, overall bagus sih ya. Nah, sekarang kita lanjut bahas di bagian gamingnya. Di bagian gaming, menurut aku hape ini masih worth it banget temen-temen serius. Kalau ngomongin game, aku lebih suka main Mobile Legends, settingan ultra rata kanan, atau kalau war berasa MPL. Hape ini masih ngangkat banget kok. Hape ini masih ngangkat banget kok. Snapdragon 845-nya dengan litografi 10nm, yang membuat overheat itu, kalau untuk main Mobile Legends, hampir gak pernah aku tamui. Overheat loh ya, bukan panas kayak anget-anget gitu. Which is ini masih bagus banget sih, kalau kita ingat lagi, harganya yang cuma 1,5 jutaan aja. Nah, dan kalau ngomongin game di XJ2 Premium, kita bener-bener harus adaptasi dulu di bagian touch atau layar sentuh hape ini. Gak tau ini faktor dari tempered glass yang aku pasang, cuma di bagian pinggir-pinggirnya aja yang dilem. Jadi kalau misalkan pas lagi main, itu harus bener-bener agak nekan dulu layarnya. Baru kayak skill bisa keluar, atau pas beli item baru bisa kebeli. Simpelnya harus agak nekan, baru bisa kepencet. Kalau kita nyentuhnya tipis-tipis, ntar jatuhnya kayak ghost touch gitu loh. Intinya di bagian touch, buat main game, kita harus adaptasi dulu, entah itu di custom atau di klasik. Yang aku alami, agak makan beberapa hari, sampai bener-bener kebiasa dengan response to XJ2 Premium. Untuk delay touch yang aku alami, ini amang-amang aja ya temen-temen ya. Harus temen-temen ingat, kalau hape ini gak ada headphone jacknya. Speakernya udah stereo atas sama bawah. Kalau misalkan lagi nonton ataupun main game, speakernya ini jarang banget kok kayak ketutupan tangan. Ini bagus karena gak adanya headphone jack, biar usernya nanti gak bakalan banyak komplain-komplain gitu lah. Tapi kalau ngomongin berat hape ini, yang sering dibilang dengan hape sabun, menurut aku ini lebih kelebar sih, apalagi ditambah cash armor. Dipegang satu tangan gak nyaman, jadi biasanya lebih enak pake dua tangan aja. Dan masalah baterai kalau dipakai buat main game, dari pool ke 10% kuat 2 jam setengah, kurang lebih kalau di Mobile Legends sekitar 6 match. Masih bagus ya. Jangan bandingin baterai hape jadul sama baterai hape keluaran terbaru sekarang di harga yang sama. Karena performanya pasti jauh beda untuk di tahun ini. Hape baru di harga 1,5 jutaan dengan Snapdragon 845 untuk tahun ini kan belum ada ya. Tapi ya emang sih, kalah di baterainya aja. Aku dapet unit yang baterai healthnya ini atau kesehatan baterainya masih ada di angka 3. Dan tentunya faktor resolusi layar yang udah 4K juga, ada pengaruhnya sama awet borosnya baterai hape ini. Kalau diturunin ke 1080, harusnya baterainya ini bisa lebih awet dan nge-game juga makin kenceng banget lah pokoknya. Sebenernya ekspektasi saya pas hape ini lagi dikirim gak terlalu ngarep banyak sih. Karena image limbah Jepang di mata saya udah overheat kalau dipakai buat main game. Setelah aku cobain, wedeh mantep sih temen-temen. Overheat gak ada, cuma kayak panas-panas anget ke tangan itu masih ada lah ya. Tapi itu wajar banget kok temen-temen, game ini bukan tugas ringan kayak buka aplikasi whatsapp, facebook, tiktok, atau yang ringan-ringan lainnya lagi. Tapi kalau main game di hape ini gak pake case, itu gak enak loh. Backdoor hape ini kehitungnya agak licin menurut aku. Sama satu lagi, kalau main game dan gak pake case, kameranya bakal rada sering kesantuh tangan. Jadi menurut aku case untuk Sony XZ2 Premium ini cukup penting sih. Kalau buat main PUBG, jujur aku kurang bisa game ini. Basically settingan grafiknya bisa smooth extreme atau HDR Ultra. Aku tesnya di TDM atau Team Deathmatch, karena jujur di battlegroundnya ini aku kurang bisa. Aku rasa sedikitnya bisa mewakili sih harusnya ya. Di smooth extreme ini enak banget, lanjai banget. Frame drop pun gak ada, emang. Nah, pas kayak CDR Ultra, kayak rada ngurang gitu fpsnya, tapi enak di mata grafiknya. Tapi fpsnya ngurang, dan itu wajar banget sih menurut aku, karena pilih fps yang Ultra bukan yang Extreme. Jadi harusnya cuma dikunci atau mentok sampai 40 fps doang. Ya pasti berasa lah, karena abis pindah dari extreme atau 60 fps ke Ultra atau 40 fps. Kayak gitu ya teman-teman untuk di bagian game di Sony XZ2 Premium ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya gini nih. Aku bakal ngerekomendasiin Sony XZ2 Premium ini untuk teman-teman yang punya budget 1,5 juta sampai 2 juta, tapi mau hape dengan performa gaming yang kencang. Ini cocok kok. Tapi dengan syarat, teman-teman udah siap dulu terima konsekuensinya ini. Yang pertama boros baterai, ya itu udah pasti sih. Sama yang kedua, IMEI-nya bakal kebegal. IMEI kebegal itu nanti kayak teman-teman gak bisa loh pakein hape-nya ini kartu SIM. Kayak gitu sih simpelnya. Tapi IMEI kebegal atau IMEI nul, apapun itu, sekarang selalu-selalu kayak di shop, di Tokopedia, dan lain-lain. Udah banyak yang ngasih garansi seumur hidup buat IMEI-nya. Jadi untuk IMEI-nya ini harusnya bisa diatasi dan harusnya aman-aman aja ya. Itu dua konsekuensi yang harus teman-teman pertimbangin dulu sebelum beli Sony XZ2 Premium. Untuk panas gak terlalu, panas ini aman-aman aja sih selama yang aku pake. Gak kayak overheat parah banget enggak. Jadi silahkan beli atau enggaknya. Terserah teman-teman, saya gak ada rugi, saya gak ada untung. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.